Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial Di video kali ini aku bakal bikin tutorial bagaimana cara upload video YouTube Shores lewat PC Pertama disini kalian harus login dulu ke YouTube Studio kalian Kemudian kita klik buat Kemudian disini ada upload video, live streaming, dan buat postingan Kita klik di upload video Kemudian pilih fill, cari video YouTube Shores yang sudah kalian siapkan Oke, ambil saja Disini kita tidak perlu memerlukan hashtag Ataupun yang seperti orang-orang lain buat itu Dia pakai hashtag di judulnya sini Nah, seperti itu Nah, seperti ini ya Nah, itu tidak perlu guys ya Tapi kalau kalian mau buat sendiri itu terserah Tapi langkah-langkah yang diperlukan itu tidak harus menggunakan hashtag seperti itu Oke, disini langsung aja kalian buat judulnya Judul video kalian Nah, bedanya kalau kalian upload dari PC Atau dari YouTube Studio Itu kalian bisa menambahkan thumbnail Tetapi kalau langsung di upload dari Android atau dari smartphone kalian Itu kalian tidak bisa menambahkan thumbnail Seperti itu Langsung kita buat judul Kemudian kalian juga bisa isi deskripsi Kalau mau diisi Nah, tetapi disini saya tidak isi deskripsi Saya cuma isi pakai short segini aja Kemudian kita tambahkan hashtag mobilnya Kemudian hashtag gamenya Oke, selesai Kita scroll ke bawah Nah, disini kalian bisa mengupload thumbnailnya Kalian mau upload thumbnail tentang video YouTube source kalian Itu kalian bisa klik upload thumbnail Kalian pilih aja gambarnya Tapi disini aku tidak pakai thumbnail Kemudian kita scroll ke bawah Disini kalian juga bisa menambahkan playlist ke video YouTube source kalian Short video Selesai Tampilkan lebih banyak Disini kalau ingin menambahkan hashtag Kemudian Lanjut ke bawah Tanggal perekaman Lokasi video Judul game NFS Low Limits Scroll lagi ke bawah Udah, kita klik berikutnya Kemudian monetisasinya kita aktifkan Jadi video YouTube source juga bisa dimonetize Berikutnya Tidak satupun di atas Kita kirim rating Kemudian klik berikutnya Tambahkan layar akhir Oke, karena ini video YouTube source Jadi aku tidak harus menambahkan layar akhir ya Kenapa? Karena kotaknya sudah sangat kecil gitu ya Mungkin kita cukup menambahkan kartu saja Di beberapa detik video Karena videonya cuma berdurasi 6 detik Oke, kita tambahkan beberapa kartu video Tiga aja kayaknya sudah cukup ya Karena durasinya cuma 60 detik Kemudian kita klik berikutnya Berikutnya ini sudah memproses versi HD Kemudian klik simpan Kita bakal cek dulu nih video kita ya Video yang sudah kita upload Oke, kita tunggu Dia secara otomatis bakal di convert ke video source Nah, ini coba kalian lihat ya Kita klik Lihat di YouTube Nah, coba kalian lihat guys Ini langsung di convert ke video YouTube source Jadi kalian tidak perlu menambahkan hashtag Atau segala macam Ini kalau versi upload dari PC Lihat Ini source video ya Kalian bisa lihat di sini Shores Jadi secara otomatis YouTube akan mendeteksi video kalian Apakah itu videonya berbentuk video normal 16 banding 9 Atau video YouTube source 9 banding 16 Oke, untuk meyakinkan kalian Kita buka tab baru Kita coba lihat ke channel aku Nah, kita bisa lihat di sini Nah, dia bakalan langsung masuk ke video YouTube source nanti ya Ini karena belum aku publish tadi videonya Tapi kalau sudah aku publish Oke, aku publish dulu Biar lebih kelihatan Menjadi publik Publik Publikasikan Oke, kita tunggu Ini langsung dihitung like-nya satu Kemudian Oke, ini YouTube source-nya kita close Kita coba perbarui Kita scroll ke bawah Kita lihat di bagian YouTube source Nah, ini dia Sudah masuk video yang barusan kita upload tadi Dia secara otomatis Bahkan langsung masuk ke YouTube source Nah, jadi ini adalah Kumpulan video YouTube source Yang ada di channel ini Kita coba klik di bagian video Kita scroll Nah, kalian coba lihat di sini Ada logo source-nya Jadi, cara uploadnya sangat mudah ya Seperti mengupload video pada biasanya Cuma bedanya Kalau kalian upload video YouTube source dari PC Itu metadatanya bisa lebih lengkap Dan bisa juga menambahkan thumbnail Tetapi kalau dari Android Itu nggak bisa pakai thumbnail Kelebihannya Kalau kita upload dari Android Itu nanti kalian bisa Menggunakan sound milik orang lain Jadi kayak TikTok gitu Kalian bisa pakai sound orang Untuk kalian buat di video kalian gitu Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Klik like, subscribe Dan tinggalkan komentar terkait video ini Sampai ketemu di video aku berikutnya Sampai ketemu di video ini